Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Di sini saya tidak memperlihatkan videonya yang situasi wajahnya, tapi itu sudah banyak berodar di Google. Silahkan dicari kawan. Karena saya menekan di sini memang kurang pantas saya lihat. Karena setelah dikroyok, sudah tidak pakai celana, sudah tidak ada celananya dan mukanya itu bonyok-bonyok lah. Nah itu banyak di, ada kayaknya di Google itu ya. Coba cari gambarnya di situ kawan. Di sini saya sengaja tidak tampilkan ya, pulgarnya. Di sini saya saja tampilkan saat-saatnya saja. Jadi, menurut informasi bahwa Pak Ade Armando ini datang ke aksi BMSI, juga dalam rangka memberikan support kepada mahasiswa untuk menolak tiga periode. Nah itu dia datang di situ. Dan diwawancarai oleh wartawan. Ya, diwawancarai oleh wartawan. Namun entah bagaimana ceritanya, tiba-tiba masa datang, ya Bapak Belur, sampai yang saya bilang tadi itu. Setelah diamangkan oleh polisi, sudah tidak dalam kondisi bercelana. Sudah tidak ada celananya. Sisa kaos, wajahnya juga sudah entah. Sudah amburadullah. Artinya, tidak sedikit rakyat Indonesia yang sedang menunggu kesempatan ketemu dengan Pak Ade Armando terkait ucapan-ucapan kontroversialnya di Youtube. Namun demikian, secara hukum, apapun itu, ini tidak diperbolehkan maing hakim sendiri. Ya, secara hukum, tidak diperbolehkan maing hukum sendiri. Tidak boleh. Nah, tapi disinilah bisa dilihat bagaimana emosi warga, emosi rakyat. Ya, karena omongan-omongan Pak Ade Armando yang kontroversial. Saya melihatnya, ini untung masih bisa diselamatkan oleh para polri. Coba disitu tidak ada para polri yang tidak memangkan, tidak tahu nasibnya Pak Ade Armando bagaimana. Maka, saya berpesan kepada siapapun, ya, kepada sahabat khusus Samaraya Indonesia, siapapun yang masih suka membuat perkataan kontroversial, agar diperhatikan lagi. Jangan selalu membuka, membuat sesuatu yang kontroversi di hadapan masyarakat, apalagi sekarang seakan-akan, ya, menyerang agama Islam. Nah, mungkin tadi masih bisa ada menyelamatkannya, ya. Ya, itulah yang saya bilang. Sesuai amal perbuatan. Kalau saya secara pribadi, tidak ada yang namanya, Pak Ade Armando, kepada siapapun di Indonesia itu saya ada. Kayak benci, tidak ada. Kalau saya pribadi, ya. Nah, tapi saya cuma menyayangkan, jika ada seseorang di negeri ini, apalagi orang berpendidikan, selalu membuat pernyataan-pernyataan yang kontroversi. Kalau saya orangnya begitu, kawan. Saya tidak bisa membenci orang, karena setiap orang bisa berpendapat. Cuma itu yang saya sayangkan. Kalau ada seseorang yang suka menyampaikan kalimat-kalimat yang kontroversi di depan umum. Sehingga bisa menimbulkan kegaduan. Jadi, kepada saudara-saudaraku, kepada sahabat-sahabatku semuanya. Sekali lagi, secara hukumnya, ya. Ini tidak diperbolehkan, ya. Kalau saya tidak mendukung yang namanya main hakim sendiri, tidak. Ya. Tapi, sekali lagi, kembali lagi, bahwa dengan adanya kejadian ini harus interfiksi diri. Artinya bahwa banyak sekali warga atau rakyat Indonesia yang tidak setuju dengan pernyataan-pernyataan yang kontroversi. Saya sedih juga melihatnya tadi itu foto-fotonya, kawan. Tapi silakan saudara-saudaraku cari foto-fotonya di Google, ya. Silakan, ya. Wah. Padahal ini aksi mahasiswa. Tapi saya belum tahu ini secara detailnya yang hantam Pak Dermando ini mahasiswakah atau siapakah, belum tahu. Yang jelas, muncul di lapangan begini, kena. Kena. Nah, yang suka kontroversi yang lain, ya. Pak Denny Siregar. Siapa lagi? Pak siapa ini? Yang saya tahu ini. Dan, Pak siapa itu? Itu loh yang sering ngaku-ngaku menyerang Islam adalah. Kok lupa ya? Abu Janda. Ya. Jadi. Kalau masih suka berbicara kontroversi. Nah. Jangan tampil di depan umum. Jangan. Ya. Ini saran saya. Jangan. Kenapa stifanya ngincar kayak Pak Dermando ini? Jangan keluar dari tempat umum. Ya. Ini saja, kawan. Informasi sekali lagi pendekanan yang ketiga kalinya. Saya pendekanan ini. Bahwa saya secara pribadi juga tidak membenarkan yang namanya main hakim sendiri. Saya tidak membenarkan. Tapi kembali lagi secara psikologis. Rakyat mungkin sudah muat. Rakyat mungkin sudah muat. Sudah maharat. Atas kontroversi-kontroversi yang dilakukan oleh Pak Dermando. Maka inilah efeknya semuanya. Akhirnya rakyat berani melanggar hukum. Bagikan video-nya, kawan. Tetap semangat. Salam hormat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. NKRI harga mati.